Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang pertemuan kali ini kita akan membuat telur gulung telur gulung bahan-bahannya garam secukupnya apa ini apa namanya micin biar merasa zat ukurannya setiap telur dua dua telur atau telur dua nah maka nanti campurannya adalah air setengah glass ini seperti ini tapi caranya untuk pertama kali kita pecah dulu kita masukkan biar bersih dah kita aduk dulu yang nanti silakan sampai duduk saja tak apa-apa ini harus sampai tercampur sungguhan harus benar-benar rata kemudian ini air setengah gelas gelasnya seperti ini ya kemudian nanti campurannya garamnya ini kunci rahasia kalau tidak ada garam seringkali gagal kemudian dicampur dengan micin atau plezat makanan lainnya yang sekiranya bisa menjadikan tambah lezat sudah sebelumnya dimasukkan dalam telur ini diaduk terlebih dahulu sampai rata kenapa harus diaduk dulu karena nanti kalau diaduknya itu atau garamnya dicampurkan langsung ke telur seringkali tidak bisa campur sehingga nanti untuk diaduk apa namanya untuk digulung susah telurnya kalau dirasa sudah cukup sudah tercampur baru kita masukkan Bismillahirrahmanirrahim kita aduk lagi sampai ini benar-benar tercampur seperti apa yang jelas semuanya sudah tercampur rata tidak ada yang apa namanya ini yang mengkristal jadi pastikan ini benar-benar sudah lembut sudah tercampur antara telur dengan air biasanya yang sudah susah tercampur itu putihnya telur dan itu nanti yang membuat susah untuk digulung oh iya kita ini membuat makanan apa tadi telur bulung maaf membuat makanan telur bulung sambil ini mengaduk kita menyalakan kompor nah ini posisinya seperti ini biarkan tunggu sampai panas harus sampai panas kalau tidak panas karena ini susah nanti tidak pasti gagalnya kalau nanti panas sehingga kita tunggu sampai panas terlebih dahulu sambil menunggu panasnya kompor kita mengaduk-aduk ini dulu kemudian perlu diperhatikan ini minyak harus banyak nah standarnya segini bisa lebih tapi jangan sampai kurang ini seperti ini minyaknya lebih dari ini lebih bagus tapi jangan sampai sedikit karena kalau sedikit biasanya seringkali gosong hai 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 untuk panas kembali fokus hai 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 ada dua lagi biar mudah pindah ke sini kalau dambahkan kursi yang nyotek dia tidak sampai sambil menunggu panasnya ini kita menyiapkan tusuknya tadi di mana di depan saya ambil dulu sudah siap tusuknya sambil kita mengaduk-aduk lagi semakin lama semakin bagus tapi jangan terlalu lama-lama juga capek menunggunya tanda bahwa ini benar-benar sudah tercampur adalah muncul untuk-untuk apa busa muncul busa kita coba lihat sudah panas sebelum soteng coba di sini nah itu sudah mulai tapi masih belum seperti ini harus benar-benar panas kalau tidak panas maka bisa dipastikan gagal coba lihat lagi sudah hampir karena kalau tidak panas maka tidak bisa digulung harus benar-benar panas kalau sudah panas nanti bisa diturunkan menjadi api sedang tapi untuk awalan harus benar-benar panas mari kita coba bismillahirrahmanirrahim ini sudah bisa bukan selap bukan sihir asli anda bisa mencobanya juga di rumah sebisa mungkin minyak yang dipakai itu baru ketika minyaknya baru itu bisa lebih mudah kalau minyaknya sudah lama biasanya timbul apa namanya busa-busa karena itu susah untuk dilengkupkan sekian tips untuk pembuatan telur gulung pada siang kali ini terima kasih selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh